Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Rema kembali menyapa kita melalui kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan diambil dari Masmur 33 ayatnya yang keempat, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berada dalam pergumulan atau dalam permasalahan, seringkali kita mencari jawaban atau solusi. Jawaban atau solusi itu bisa didapatkan dengan berbagai cara. Jawaban atau solusi itu juga bisa berasal dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari informasi-informasi yang kita dapatkan, dari pengalaman orang lain, atau juga dengan cara yang lainnya. Tetapi seringkali, Bapak Ibu Saudara, kita merasa informasi maupun pengalaman tidak membuat kita menemukan solusi atau jalan keluar. Karena memang sesungguhnya pengalaman yang dialami oleh setiap orang berbeda-beda. Lalu informasi yang kita dapatkan itu pun sangat terbatas. Lalu di mana dong, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan solusi atau jawaban atas setiap pergumulan dan tantangan kehidupan yang kita jalani? Satu-satunya sumber, solusi, satu-satunya jawaban yang tepat, yang tidak pernah mengecewakan kita adalah firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mari kita mengaminkan apa yang tertulis di dalam Masmur 33 ayat yang keempat ini. Kita mengaminkan bahwa memang betul tidak ada yang salah dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab adalah sumber kebenaran. Firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab adalah sumber kekuatan, bahkan juga menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup kita. Mungkin kalau kita mendengar pengalaman dari orang lain, belum tentu pengalaman itu bisa kita terapkan di dalam pergumulan hidup kita. Atau kalau kita mendengar dan mendapatkan informasi, belum tentu juga informasi itu bisa menolong kita keluar dari permasalahan hidup. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara kita hanya bergantung pada satu hal, yaitu firman Tuhan. Sebab kenapa? Sebab firman Tuhan itu dikerjakan dengan kesetiaan. Dan firman Tuhan itu adalah benar. Apa yang kita dapati di dalam Alkitab, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita yakini dan kita imani, maka sesungguhnya itulah yang akan terjadi. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara, mari jadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber jalan keluar dan jawaban atas setiap pergumulan hidup kita. Amin.